Nasabah Bank Senturi yang menjadi korban produk reksadana Antaboga Delta Securitas tetap menolak dana mereka diganti dengan aset milik hartawan Alui. Sebelumnya Kejaksaan Agung menjanjikan penggantian dana nasabah dari aset milik Alui namun kini masih proses pencarian. Mereka mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan dana senilai 41 miliar rupiah harus diganti pihak bank. Ini karena mereka berurusan dengan pihak bank bukan dengan perusahaan reksadana. Terima kasih telah menonton!